Jati bang Yooo P balap 5539 Hai hai selamat datang di VS Creason Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih selamat menonton Sampai jumpa Jambi jam segini baru pada masuk ke labuhan Mungkin efek telat ya di lintasan Di Dermaga 1, kapal Raja Basah yang tadi malam kita rekam ya Ini baru mulai mau sandar lagi Berarti udah 2pp Terus itu ada MP atah juga yang mau sandar di Dermaga reguler Mulai dimajuin logistiknya ya Ini ada yang bawa sayur kol Terus itu bawa degan mobil jilik ya paket-paketnya juga masih ada wingbok putih terus ya rame lah pokoknya nih logistik untuk bisnya tadi seperti di awal video di awal bis-bis Jambi yang pada gerainan atau kawanan ini muat sayur kol ini yang kecil oh bukan kelapa ternyata bawa gori alias nangka udah majuin banyak banget tuh ya logistiknya sampai parkiran sana ini gori gori balap ini yang gori kayaknya pisang kerapet kayaknya kapalnya kayaknya sepuku ya masih logistik mau yang gak bawa motor-motoran kayak atau yang motor bawa motor-motoran dari plat g berarti pantura berbus terus ini dari sumatera utara nih utara seribu jandi motivannya mantep ya kalau dari sumatera utara kayak gini nih ALS bodi jet bus HD nomor pintu 200 wah nomornya api ya nomor 200 dadah adik kecil dadah terus dadah spansi penumpangnya cukup ramai paketnya juga banyak tuh mawar bodas eh pengbatau ngerti mawar bodas ya lanjut ada Haryanto eh tapi Handoyo tujuan Surabaya 7028SGA pelatnya masih pelatnya Jakarta ya belum dirubah ke pelat Handoyo terus penumpangnya banyak ini dari ujung batu tujuan Surabaya Handoyo rasa Haryanto lalu ada ALS lagi itu disana ya nomor pintu 133 bodi jet bus 3HDD Medan Bogor dan sekitar suara rame enak tenang yang ngis-ngisan penumpangnya rame ya ini tujuan Bogor jati bang yuk Eka Permata Agung Piaman Lawe nomor pintu 20 eh pastar Eka Permata Agung tapi ceper banget diki ya buat dia pantai ciri khasnya ceper ground clearance nya terus udah pro player ini gak ngerem-ngerem langsung gas pol gaser-gaser kali ini AG Trans unit bekasnya atau X Handoyo PT nya aja masih Indotransport kurung di Pernama Bandung, Jakarta dan sekitarnya dari Jambi jauh pelatih piro gimau terus 7631OA selanjutnya ada LP260 nih mantannya unit cancan LP260 ini tujuan Jakarta Bandung dari Jambi bodi SR2FHD tinggi-tinggi sekali ya manti ya terus 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 ya terus rame penumpangnya nih dari Jambi tujuan ini baru masuk lagi dari Jambi Batu Mukti Putra kelas Big Top Z21 dan masih kosong ya tadi bisnya udah habis semua sama sebuku apa nih putra remaja 142 putra remaja 7461A nomor pintu 142 di dermaga 4 ini baru datang Putra Remaja Epo Lander Sky Lander Sky Lander oke share parkir untuk kapalnya ketemu Jagantara lagi ya kapal yang semalam kita rekam di jam 10 kurang 15 menit putra remajanya 7506 AH stikernya 1626 tapi pernya masih daun berarti 1526 masih per daun black spring situasi cuaca hari ini gelombang tenang ya angin juga tenang cuma masih berkaput ini banyak ikan itu berarti ada apa kemabul-kemabul banyak unit ini ini dari rumah ke satu sekarang kapal Windu Karsa Pratama persiapan yang gak persiapan orang udah pungkar dari tadi kok persiapan mobilnya ada damri satu unit masih nyempil disini dibongkaran ada satu unit bis cuma gak tau ya yang di depannya tadi udah banyak belum yang keluar ini yang baru ketemu ada Rema Abadi 7166OA tujuan Pekan Baru Dumai dan sekitarnya calon muatan bis di rembaga satu ada nambah putera remaja 764AS terus di belakang si truk Hino itu tadi ada damri ya yang warna putih buis itu body legacy masih bersih-bersih untuk kapal Windu Karsa di deck bawah udah jam 10 lewat 5 menit 764AS body Ventura HDD penumpangnya cukup ramai ya 3 taw jai tujuan Ini Damri 5539, yang ada spoiler di bodi belakangnya. Stasisnya Mercedes-Benz 1626. Ini ada spoilernya di atas tuh, cakep banget. Kayak piece balap, P balap 5539. Di Dener Maga Eksekutif ada nambah unitnya ya, ada ini Elep kecil, terus Handoyo, Celsius 7032OA, sama Batu Mukti. Lapangan parkir masih kosong, dan di area loket juga masih kosong ya, nggak ada kendaraan besar maupun kecilnya. Untuk logistiknya lumayan ramai ini, setengah lapangan parkir lebih. Masih sepi banget ya. Tadi barusan nanya sama pengurus Pak Lala, jam segini mobilnya masih di rumah makan Bandar Jaya. Ya kemungkinan sampai sini 2 jam lagi lah ya, kalau perjalanan lancar. Tapi kayaknya nggak ngerekam Bismillah untuk hari, atau apa siang ini ya. Kita ngerekam malam aja nanti, misalnya cuasanya terik banget ini. Kita mau istirahat dulu, dilanjut nanti malam ngerekam-ngerekamnya. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Yenakan! Yenakan!